Jangan remehkan ibu rumah tangga Pagi di rumah, siang di rumah, sore di rumah, malam pun masih di rumah Setiap saat di rumah, cantik nggak? Apalagi putih Kalau stres, iya, mau heran tapi itulah ibu rumah tangga Sekalinya keluar, capeknya nggak hilang, malah makin capek yang ada Keliatannya di rumah aja, tapi tenaganya terkuras luar biasa Perasaan dan emosinya juga tidak tertata Yang orang lihat, ya di rumah aja, sekedar masak, ngurus anak, main HP sambil rebahan Duduk santai menemani anak main, banyak waktu luang Tapi nyatanya, jangankan ada waktu luang Mau jodoh buat istirahat aja susah Percayalah, ngurus rumah dan anak itu lebih capek daripada nyari uang Nggak cuma mental taruhannya, tapi badan dan juga wajah yang jadi korbannya Harus pinter-pinter deh jaga kewarasan Yang bilang, enak ya jadi mau rumah tangga Kerjanya cuma rebahan sambil ngabisin duit suami Tapi kalian yang bilang seperti itu Belum pernah ngerasain kerjaan rumah numpuk, cucian kotor numpuk Belum lagi anak rewel, anak jatuh, anak sakit Yang disalahin selalu siapa? Pasti ibunya Pekerjaan yang paling mulia, tanpa digaji dan tanpa istirahat itu ya Ibu rumah tangga sehat selalu ya untuk semua ibu rumah tangga Capeknya ibu rumah tangga itu emang nggak pernah kelihatan Padahal mau tidur aja, masih mikirin kerjaan rumah yang nggak ada abis-abisnya Sakit aja, suka nggak dirasa Terkadang butuh perhatian sederhana dari suami Tapi apalah daya laki-laki jarang yang pekah Udah capek kerja ya udah bodo amat sama keluk kesah istri di rumah Jadi jangan khawatir ketika kamu hanya menjadi seorang ibu rumah tangga Menjadi ibu seutuhnya adalah tugas mulia yang berlimpah pahala di dalamnya Mungkin gaji dari manusia tidak dapat kamu capai Tapi insya Allah gaji darinya langsung diberikan kepadamu Yaitu dibalas oleh surganya Jadi jangan khawatir oleh penilaian manusia Khawatirlah ketika dunia mampu merebut limpahan kesempatan pahala di rumahmu Oke, semangat buat kalian yang bergelar sebagai ibu rumah tangga Karena ibu rumah tangga adalah jabatan yang paling mulia di sisi Tuhan Jadi semangat buat kalian yang bergelar sebagai ibu rumah tangga Jangan berkecil hati dan jangan diambil hati omongan orang Terima kasih telah menonton!